Halo teman-teman kembali lagi hadir bersama saya di video referensi mobil bekas sore ini kembali lagi untuk memberikan referensi ya buat teman-teman yang sedang mencari mobil bekas di depan saya ini sudah ada Toyota Rush ya ini yang varian S ya varian tertingginya di kelas di generasinya ini yang tahun 2012 ya pre facelift nya Toyota Rush ya generasi ini ya pre facelift apa facelift ya terserahlah teman-teman yang nilai ya yang jelas ini yang sudah tiga seat ya tiga baris ini varian tipe S Transmisinya manual tahun 2012 warnanya hitam ya mobilnya cakep banget ya tangan pertama unitnya tangan pertama dari baru nopolnya F ya ini tak tunjukin STNK nya ya ini STNK nya ya nopolnya F F nya mana F nya Nanggung Bogor Jawa Barat ya tahun pembuatan 2012 warna hitam metalik ya kapasitas silinder 1495 CC ya terus bahan bakar bensin ya pajaknya berlaku sampai Januari tahun depan ya berapa bulan lagi aja terus PKB nya PKB nya 2 juta 700 ribuan ya untuk pajak teman-teman nanti menyesuaikan ya dengan harga ya karena kita buka harga kondisi pajak apa adanya pajaknya mepet ya bulan satu tahun depan yang hanya beberapa bulan lagi dua bulan ya untuk harga detail unit minus plus minusnya lokasi unit semua nanti saya sampaikan dalam video teman-teman teman-teman ikuti terus aja videonya jangan di skip skip ya biar teman-teman enggak ketinggalan informasi yang saya sampaikan Oke kita langsung aja cek unitnya seperti biasa Oke baik teman-teman sebelum ke cek unit tak tunjukin kunci kontaknya ya ini kunci kontaknya masih original masih original bawaannya berserta apa remotenya ya masih lengkap semua remotenya terus kunci serbnya juga ada lengkap semua remotenya itu juga asli-asli bawaannya Toyota ya tidak variasi ya ataupun aftermarket ya ini asli OM ya bawaannya Toyota kita montaknya seperti ini ya oke baik teman-teman kita langsung lihat detail unitnya mulai dari depan ya dari headlampnya mulai dari headlamp kondisinya ya oke terus untuk bawah sudah juga ada foglamp ya foglampnya sudah lengkap bersama karnis chrome-nya juga ada ini kondisi grill-grill depan ya masih utuh semua di atas ini sudah ada chrome-nya oke untuk headlamp bagian kiri juga masih mulus tidak ada masalah ya setimewa foglampnya juga sudah ada karnis chrome-nya oke tampilan depannya cakep lah Toyota Rush tipe S ya minatnya melingkar seperti ini masih utuh semua ya kelihatan ya oke lampu-lampunya juga rapat terus untuk pamper juga tidak ada gap ya masih rapat semua tampak sampingnya untuk velg dia masih bawaannya ini velgnya masih original ya dia pakai ring 16 profil bannya 235 235 per 60 ya sebetulan bannya ini pakai download yang grand track ya latihan band masih tebal oke untuk inner fender juga masih rapi tidak ada bekas bungkaran karat-karat tidak ada ya bersih oke suspensinya juga bersih belum gantian ya masih ori ini fender-vendernya masih bagus semua emblem tempatnya juga masih ada kondisinya eh istimewa ya bisa dikatakan istimewa ya kalau cat bumper depan itu sepet ya kalau bodi masih bagus masih original ya tampilan belakang seperti ini banyak semua sama ya saya pakai ini download grand track semua terus badiannya juga tebal-tebal semua tidak masalah ya bibir-bibir fileknya juga masih mulus tidak masalah ya oke di atas juga udah ada refreknya talang air lengkap semua sepionnya sudah retrek sepionnya ini sudah electric mirror juga sudah retrek ya sudah otomatis lipat juga sudah ada sennya ya istimewa oke tampilan belakang nampak belakangnya seperti ini lampunya sudah putih ya belakang ini tahun 2012 ada emblemnya S ya oke untuk pen kondinya juga masih ada tutup asli bawaannya tidak gantian ya oke tidak ada minus teman-teman insya Allah teman-teman mobilnya masih bagus ya ini minusnya dikit aja minus minus minor dikit aja nih ya lejat bawah sini aja dikit ya maklum mobil bekas pasti ada lejatnya kalau dipinta dibenerin ya pasti bisa pasti udah di sepetan jadi cat ulang gitu ya kalau dikit sih nggak apa-apa sih mending seperti itu aja waktu masih hori semua cakep teman-teman ya itu sepion tanduknya juga masih ada sepion tanduk ini carinya susah teman-teman ya karena orinya seperti ini tuh tidak gampang ya oke kita lihat bagian interiornya ya oh iya teman-teman ini mobil kalau kita jual di lapak di tempat saya ini saya buka iklan di angka 132 juta nego ya beruntung teman-teman yang sudah nonton video ini saya kasih harga pasnya ya teman-teman tidak usah nego lagi pajake sudah panjang nanti ya 130 juta jangan di nego ya oke teman-teman ya mahal atau tidaknya tergantung teman-teman sih kalau teman-teman nggak suka ya pasti bilang kemahalan kalau teman-teman lagi sedang nyari mobil seperti ini ini saya kasih rekomendasi mumpung ada mobil stok mobil toyota rush tipe S manual ya ini unitnya masih bagus istimewa tangan pertama ya kunci serepnya masih ada buku-bukunya masih lengkap semua tak tunjukin interiornya ya oke teman-teman tak tunjukin bagian interiornya ya ini kunci kontaknya remote-nya masih jalan semua ya ya unlock central lock-nya juga masih jalan semua ini kacanya ada auto alarm toyotanya eh tak tunjukin interiornya mulai dari bagian door trim ya istimewa tuh ini masih mulus ya door trimnya kainnya juga masih bersih ya tidak merodoh-merodoh serabut bukan bekas disikat itu enggak terus ini ada window lock dan juga ada power window ya masih berfungsi semua ini pegangan pintunya masih catnya juga masih standart ya tidak ada cat yang rusak oke kondisi pintu juga masih bagus ya tidak ada masalah oke karat-karat pintu balonnya masih utuh tidak ada yang pecah ya untuk engsel-engsel pintu juga masih bagus ya ya kelihatan ya tidak ada arat tidak ada bekas bongkaran ya ini apa namanya yang buat penahan-penahan pintunya itu masih ter masih bagus banget tidak ada karat ya ini engsel bawahnya juga masih bagus terus terus untuk bagian jok ya joknya ini dibungkus teman-teman warna aslinya warna beach ya warna krem kalau bahasanya bahasa-bahasa gampang warna krem ya kalau bahasa kerennya warna beach ya ini dibungkus sama pemilik lamanya dibungkus jadi ee kombinasi warna hitam sama merah ya aslinya dibungkus teman-teman dari sini kelihatan dari sini kelihatan tuh ya bungkusannya krem asli ya masih dibungkus jadi masih tebal tidak ada masalah joknya masih kencang terus untuk setirnya setirnya masih ada serat jeruknya masih ada loh istimewa teman-teman mobilnya ya serat-seratnya masih ada serat jeruknya kulit jeruknya masih ada terus disetir ini sudah menggunakan audio control ya karena tipe S ya tipe tingginya ini ada emblem crop atau yutanya chrome ya cuma belum airbag ya tahun segini belum ada yang airbag oke di sini ada panel electric mirror sama retract-nya ya ini tombol retract-nya nanti kita coba electrical-nya ini untuk aktifkan kaca debugger yang belakang di sini ada security alarm ya asli bawaannya ya ini untuk sensor parkir sensor parkirnya depan belakang ya lengkap kita tutup pintunya kita coba nyalain ya mesinnya oke ya normal semua ya mesinnya kita coba nyalain AC-nya ini AC-nya masih tombol masih mode putaran seperti ini ya AC-nya dingin banget ya semburan AC-nya juga masih kencang untuk head unitnya ya tipe S teman-teman ini sudah eh layar sentuh ya sudah layar sentuh dan juga sudah eh double din ya double din layar sentuh double din touchscreen ya jam digital jam digitalnya juga sudah masih hidup ya jamnya cocok ya sekarang saya sore-sore bikin videonya di sini ada lagi lengkap semua masih bagus dashboardnya juga masih bagus mulus ya untuk kilometer odonya 119.000 ya normal banget sih kalau saya usia mobil 8 tahun ya ini 2012 sekarang 2012 8 tahun ya 112.000 bagi 8 tahun ya berapa itu gak nyampe gak nyampe 20.000 ya 15.000 aja gak nyampe segitu lah kira-kira pemakaian rata-rata per tahunnya ya masih bagus semua nih konsol tengah juga masih utuh ini eh tuas transmisinya juga masih bagus ada chrome-nya cakep ya ini tuas handremnya juga masih utuh di atas juga ada sun mirror eh sun visor sun mirror sun visornya ya mohon maaf sun visornya bagus masih bersih ini ada kaca di situ ya untuk lampu lampu kabinnya ini banyak hati ya oh gak ding ini bencet seperti ini ya lampu kabin hidup ya ya ini untuk switch off on-nya di pintu ya biasa ya oke kita coba electrical-nya ya power window-nya yang kanan masih normal yang kiri juga masih normal belakang masih normal semua oke yang belakang kanan normal terus untuk electric mirror untuk retract-nya retract retract masih jalan ya untuk sendiri yang salah juga jalan utuh kita buka oke terus untuk electric mirror-nya kanan kiri naik turun normal semua tidak ada masalah yang sebelah kiri kanan kiri normal naik turun normal oke tidak ada masalah ya kita coba lihat bagiran baris keduanya oke ini kita bukain untuk baris keduanya kita buka pintunya dulu ya ini bagian door trimnya bersih ya tidak ada kotor pintu-pintu juga masih utuh tidak ada bekas banjir ataupun ini karpet dasarnya masih utuh ya bersih tidak ada bekas banjir disitu ya kolong-kolongnya masih bersih ya aslinya ini kelihatan nih nah ini dari belakang kelihatan banget enak banget ya aslinya ini untuk AC double-nya ya kalau ini varian tipe S ya ini kisih-kisihnya ada yang kendu satu tengah ini kita coba nyalain ya semburannya masih kenceng krayonnya masih terasa dingin tidak ada masalah untuk lampu kabin yang di tengah juga hidup ya tidak ada minus mobilnya interiornya dalamnya ya untuk baris ketiga baris ketiganya juga masih bagus jarang dipakai malah baris ketiga kita buka ruang bagasinya ya aduh si masih ngunci ini tidak ngunci oke kita buka ruang baris ketiga ruang bagasinya nih bukanya menyamping dari sini nah ini pintu belakang pintu bagasi ya masih utuh masih utuh tidak ada bekas eksiden ya nah masih utuh ya ini ban serebe ya ban serebe oke ini karpet dasar ini karpet bawaannya ini engsel-engsel pintu bagasi ya masih bagus terus terus bawahnya tidak ada karat ya bersih hingga nyuci aja di salon detailing oke kita tutup lagi ya atapnya ya oke oke harga sudah ya tadi interior udah exterior udah minusnya teman itu aja kecil tadi itu aja lainnya data minus kita buka ruang mesinnya oke kita buka ruang mesinnya oke oke tahan tahan dulu kita cantau oke dulu maaf ya oke kita tunjukin bagian kap mesinnya dulu ini ya oke kap mesinnya masih utuh ya tidak ada bekas kenteng-kenteng tempul cat ulang tidak ada ya masih mulus peredamnya juga masih rapi ya ini peredamnya ini bawaan peredam bawaannya ini sudah masih ada stiker-stikernya oke ya ini pintunya mesinnya ya mesinnya ini yang 1500 DOHC 16 valve ya heavy VVTI sudah VVTI ya apron-apron depan ini masih mulus tidak ada bekas accident lah ya ini radiatornya masih original belum pernah bungkaran belumlah ganti ya ini apron-apronnya masih bagus ya kotor aja teman-teman mobilnya belum di salon karena setelah dapat kita langsung bikin video dulu aja sebelum nanti terima beres teman-teman kalau sudah cocok dengan unit ini ini air radiatornya juga masih warna merah ya masih pakai air radiator resmi ya bukan air biasa kondisi mesin kering ya itu nomor mesin juga kelihatan nomor rangka nah nomor rangka disini tuh dibawah itu ya sudah ada masalah oke oke kita tutup lagi oke ya demikian ya teman-teman referensi mobil bekas sore ini mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini ada yang berjodoh dengan video dengan mobil bekas yang kami referensikan sore ini ya harga sudah saya sebutkan tadi mudah-mudahan teman-teman ada yang berminat silahkan langsung hubungi nomor saya ada di kolom deskripsi atau di pojok kanan bawah oke terima kasih sudah menonton video ini oh maaf jika banyak salah salah kata ataupun videonya kepanjangan silahkan teman-teman nilai sendiri ya mudah-mudahan teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan baik dan sehat selalu terima kasih selamat sore dan selamat beraktifitas dadah selamat menikmati